Oke guys, kita lanjut ke game yang ketiga ya, antara Rebellion Blitz melawan Aura Ysbo. Carmilla Rome ya guys ya. Match point sih buat Aura guys. Gua harap sih ada perlawanan lah guys ya dari Rebellion lah. Sebenarnya ini sekalinya Kak lah pulang guys. Ada lihat waveclearingnya nggak masuk ke akal, sangat-sangat cepat dengan adanya Mystic Gush dari juga Chord dan skill 2-nya, itu bakal susah banget untuk kipam dari Rebellion Blitz untuk masalah waveclearing. Tuh dan power dari serang nomor ya, sebenarnya ini akan membuka mapnya seterang mungkin bagi temen-temen dari Rebellion Blitz, tapi butuh waktu untuk bisa kasih output damage yang maksimal. Oke kita bakal emblem cek sedikit ya, ini cloudnya lebih standar dari Lucerne. Itu ada movement speed boost, adanya quantum charge, menambahkan beberapa movement speed dari cloud dan juga Tenacity yang menambahkan durability dari cloud ketika dia mau masuk ke dalam teamfight dengan adanya blazing duetnya. Jadi jauh lebih standar daripada Iron Shiki di game sebelumnya tadi yang memakai thrill dan juga Master Assassin untuk menge-enhance 1v1 potensialnya. Karena ini adalah ruby, untuk masalah 1v1 dengan cloud itu kalau misalnya micronya lumayan bagus, itu bisa main santai dulu bisa. Jadi kalau edit lonjuan sih gue masih pegang Yuzong ya guys ya. dan posisinya enggak terlalu penguntungan. Jis kan 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 kan. Tapi di bagian bottom line sudah mulai ada tiga pemain yang terpantau dari teman-teman Rebellion Blitz begitu juga. Dari tim Aura yang akan mengumpulkan beberapa pemain mereka demi memprotect sisi ekrmilarong ini agak itu ya guys ya. Lumayan meta juga sekarang ya. Gara-gara Ivas kemarin cuy. Untuk bisa di chain dengan beberapa CC teammatenya sendiri. Karena itu bisa menge-enhance area dari CC teman. Supaya bisa menjadi lebih aktif. Melawan Akai itu bakal menjadi hal yang signifikan. Ini Renbu dia mantan MPL juga loh guys. Ini kan Rio yang dapet dulu. Bukan tercetap dis. Becube. Waduh becuenya tembang guys ya. Yang berhasil mesecure First Blood. Luar biasa ya. Sinergi dari Widi dan juga seorang Richie tadi dengan Mystic Gas-nya. Bisa nge-secure sebuah kill. Jadi bisa dibilang winning trade juga ya. Soalnya sekarang goldnya 760 ke arah Aura Esports. Dengan adanya First Blood itu menambahkan putih-putih gold untuk Aura di early game kali ini. Ya dan sejauh ini kalau kita ngelihat dari segi objektivitas yang disecure oleh kedua buah tim. Rebellion Beast mungkin akan lebih unggul juga. Karena kita ngelihat tadi power dari Minion Fury-nya yang bisa ngelempar tiga pemain sekaligus. Mengingat beberapa hero-nya adalah hero close range. Ini bisa jadi potensi yang sangat menjanjikan ketika masuk ke arah mid game. Dan jangan lupa untuk kalian yang mampu. Kalau masuk pro scene bisa ikut MICC season 2 dengan banyaknya hadiah. Banyaknya bonus yang bisa kalian dapatkan ketika memenangkan MICC. Bisa ke Malaysia nonton M6 final dan juga bisa masuk ke MDL season 9 di sini. Season 10 ya harusnya. Betul ini menarik banget sih apalagi ada gathering juga. Road to MICC di 48 daerah Indonesia. Jadi pantengin terus aja untuk MICC-nya. Aeron Shiki. Aeron Shiki. Aeron Shiki. Aeron Shiki. Raja tipis banget loh. Aduh. Satu buah panda yang menghapusnya. Dia ke belakang salah. Ke kiri salah juga. Ya guys ya. Ya udah guys pas ragis. Arah ya ekspilen dan juga beberapa gold plating untuk serang Favian. Yang menjadi damage dealer se-tim Aura Fire. Kita bakal lihat. Sertot setup dari Akai. Bakal susah untuk bisa dikontes oleh Favian. Ya Widi harus coba untuk nge-dosek juga beberapa pemain darab. Duh Ryo yang dapet guys ya. Gila. 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 Tiba-tiba terpatau. Janganlah. Seorang Favian hilang. Alah BQ. Janganlah. 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 Astaga bro. Hehehe. Masih terus berlanjut dengan. Hehehe. 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 Gue baru nggak ya guys ya. Ini. Janganlahnya ganti guys. Tadi kalau guys. Si Yangs ya. Yangs atau siapa gitu guys ya. Tadi game 1 dan 2. Ryo ini kalau bisa. Wah jadi pahlawan sih guys. Dia guys. Orang. Ryo itu bakal susah banget. Kalau bisa. Satu game lah. At least satu game lah. Dan langsung jadi punish. Dari pergerakan ke e-sports. Hehehe. Hehehe. Dia mau nge-secure aja langsung pulang. Ya ya ya. Terlalu berbahaya juga. Untuk posisi dari seorang Ricci ya. Yang tadi di moment tersebut. Tapi. Begitu juga untuk outer turret di area top lane. Yang sudah mulai bisa digerus. Selebar pemain dari. Rebellion list. Yang sebenernya nggak heran juga. Close range versus long range. Adanya Marvin. Berhadapan dengan fighter. Asian champion. Kampu terus berlaku terhadap kecewa. Pahlawan. Kampu terus. Yang sudah lewat. Yang sudah lewat. Kecewa, dia bisa silakan di. Ryo. Hero. Air calor. Kenapa? Izinerve counter motorожно. Ada Ryo? Iron copyright masih temini. Pure Coreチoh. Ada r� temperature. Tai gun. ya balik lagi ke poin Iron Shiki ya soalnya dia itu udah jelas bukan damage dealer utama dia bakal nge-enable Favian yang gak punya Flicker yang gak punya Purify supaya bisa punya easy time nge-deal damage untuk enemy nya tapi masalahnya dari Iron Shiki nya pun ini bakal susah untuk bisa pop off susah untuk bisa efektif karena banyaknya CC dari Rebellion Blitz ketika dia mau masuk dan gak adanya durability ketika dia bikin full on turtle terakhir guys ya itu bakal susah bakal jadi problem nantinya kemudian untuk lebar kan begitu saja ke bagian belakang belakang sedang mulai memuji serius perfect ya gila guys serius guys dari tadi rentrinya oke banget ya atau bisa bergeser ke bagian batemlin yang sudah mulai menegangkan sudah mulai memanas dengan Fabian Fabian gagal untuk bisa dikeluarkan bahkan biara yang lain kita melihat juga bagaimana yang ada serang RSG akan menangkap seorang Rio 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 misal dilingnya tak segera diberikan juga terlebih bro wah wadid peduli bagus keren banget recanya tumbang bro recintong ada Flicker Widih Widih wala beli kemudian juga berhasil mesejir ke arah backheal dan budarin Bu jarum nice banget headshotnya guys ya iya ada berdekaran lagi disrespec sedikit ya dari seluruh pemilai lander ke romer ya bisa badir skillshot dari novarianya dari seorang Renmu tapi masalahnya nggak bisa kena dan bisa cari kempat kelari cintara hitbox dari seorang Aaron Shiki dan satu bulgul dan stop ini bakal jadi item yang sangat berpengaruh dari damage healing seorang Luzern nantinya attack speed yang lebih tinggi juga akan menjadi berbahaya buat Aura Esports mengingat berkali-kali Minion Fury yang dibuka ini nggak bisa dihindarkan sama mereka iya dan ini kayaknya merupakan komposisi dari Aura Esports ini agak time bomb juga sih soalnya late game itu bakal di favorin ke arah Rebellion Blitz mereka punya komposisi yang lebih standar Mereka punya gift line yang clear sementara itu Oh satu buah HP oke Iron Shiki nya wujudnya kena headshot lagi guys guys akhirnya konek dan volia tidak akan bisa kembali pulang ke arah pelukat teman-temannya karena sekarang empat main sudah hadir di sana oke kelihatan ya yang bisa pull the trigger itu adalah Rebellion Blitz karena ketika Aura mau pull the trigger biasanya either damage-nya nggak di sini baik itu habis dari akai baik itu dari knock-up serang natan banyak banget solusi dari pertanyaan yang di present oleh Aura Fire hmm dari Oh akan mendapatkan objektif keempatnya ini bener-bener permainan yang bebas banget sih untuk akanya sendiri ya serius kita stasiin dulu ya guys ya oke sekarang gimana ini winning condition dari oh leh hampir aja tadi masalah aja ya bisa keluar dari zona mistik gas seorang Reci sekarang lu serna nggak punya purify harus lebih hati-hati ketika mau masuk apalagi ketika adanya knock-up sebuah onward dan juga earth shatter dari Deja nakal bisa nge-cancel blazing 2 bisa nge-cancel BMA yang masuk dalam komposisi dari Aura nah ini kondisinya lumayan abu-abu ya bahkan yang sering aja kau bakal coba untuk lebar ke satu lumayan tapi naus widi 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 yang paling didakuni oleh Aura aduh widinya wuhuhuh untung flicker dia guys nggak flicker mati juga itu tadi guys iya reja nakal oh rihanya tubang bro wawah udah sih guys luar ceklah siap bro enggak gila sih dua tuker tiga ya guys ya ya tetep aja guys iya dari tadi scatter semua posisi dari Rebellion Blitz mereka nggak bisa connected di teamfight itu banyak resource yang kewes dan akhirnya menjadi winning trade untuk Aura esports sekarang piafian hampir saya kalau tadi kalau dikonek itu bahaya banget sih buat Renbu mereka punya beberapa map pressure yang mereka bisa play with apalagi di top-land juga bottom-land mungkin bisa dipush supaya bisa dapatkan beberapa vision nantinya kita bakal lihat di teamfight tadi ada beberapa resource yang bener-bener kewes dari Rebellion Blitz dan mereka nggak bisa memainkan tempatnya dengan eksekusi yang baik lah tapi untungnya losernya tadi bebas banget dia kayak bisa blessing duet meskipun ada agak sedikit kernokap satu menit lagi ya bisa menunggu Lord yang kedua guys jadi jadi Goal dari Rebellion Blitz pun masih bisa dijaga dengan baik perbedaan sampai ke angka 3500 dan mereka juga masih dengan full turret berbeda dengan Aura esports yang udah kehilangan enam buah turret sekarang mungkin dari Aura esports jobnya adalah gimana caranya mempertahankan oh surprise akan langsung terlihat disana Minimori kembali lagi dan loser dengan damage burst yang dia bawa Poppin bisa hilang dalam sekejap habis band karena seorang Raja Nakal nggak ada waktu lagi untuk Raja Nakal recall-recall seperti di game sebelumnya ya itu Open Bashnya agak perlu PR ya soalnya itu kan damage dealer nggak punya Viva nggak punya flicker kalau mau Open Bash cari romernya harus romernya kalau dia jadi sacrifice nggak masalah tapi kalau Roger nya jadi sacrifice itu nggak ada damage yang bisa digunakan untuk bisa mau lanjut teamfight ini goldnya jadi semakin banyak buat Rebellion dan beberapa item defense-nya udah di beli Lord yang kedua guys ya harusnya free sih guys seperti Atena cuman kan ini masalah pun dari damage dealing yang mereka kasih belum ada yang bisa nge-take down seorang loser belum ada juga Renbo yang dapet guys ya ketika dia ada di proline baru satu kali tumbang aja untuk Akai nya iya mungkin ini Akai pikir jadi kunci ya dari Rebellion beat supaya bisa nge-unlock dari posisi dari Rebellion sendiri kita bakal lihat item yang udah disecure dari kedua tim ini ini adalah seorang Akai nya banyak banget durability yang udah disecure Brute Force Brassbet bisa keluar dari damage zone Aura e-sports ketika nantinya nantinya bisa nge-stack pasif dari Brute Force nya dan juga adanya built-in healing dengan adanya karena Guardian sel perju buat Akai menjadi jauh lebih gendut lebih kenyang di game ini ini udah mulai bisa ketutup lagi dan David selalu tabrak gaming aja Bro 2 bestartnya hancur ya Apakah ini bisa langsung enjoy Ryo asal bisa dapet satulah terutama Fabian ya di Gord aja yang lainnya nggak terlalu signifikan apalagi rojernya juga Raja 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 nah udah siapa ini game milik-milik Rebellion siapa siapin gua nah dan gelo tapi baik-baiknya mati ya wih soal resikinya mati guys ya nunggu minyan aja kisah anjay di kolok dulu gak tubuh bro iya 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 jadi salah lawan ya guys ya harusnya Ryo sih guys yang turun tangan guys kenapa jadi iya misalnya alah oke lagi kita lanjut aja ke game keempat cuy ya tapi ini masih match point ya buat Aura ya bye-bye